Halo semuanya, perkenalkan nama gue Arpan Samusir dan inilah segmen baru gue Bicara Forex Di segmen baru ini gue pengen ngebahas tentang Forex dan juga mungkin salah satu perk mata uang tertentu di setiap videonya mungkin ya Dan ya mungkin gak usah banyak cincong lagi, kita akan langsung masuk ke dalam chartnya Oke, mungkin gue hapus dulu kali ya Oke, oh sorry Sebelum bicara banyak, gue akan membawa kalian ke chart monthly-nya dulu Dimana Juro USD ini sudah menembus major trend lainnya ya Ini adalah major trend lainnya Beris, major trend lain berisnya Kemudian ditembus Dan untuk monthly-nya sendiri menunjukkan adanya candlestick reversal ya Dan ini adalah area-area resistant yang kuat bagi Juro USD Karena beberapa kali dites untuk menembus area ini gagal Nah karena berhasil ditembus, kemudian dites kembali sebagai resistant dia juga rejection Dan kali ini kembali di time frame monthly Dia dites Ini adalah momentum teman-teman, ini adalah momentum Kenapa saya bilang momentum, mungkin kita lihat Sebelum ke mingguannya Gue kan pengen bahas daily-nya dulu, karena menarik nih Kalau kita lihat daily-nya Ini menunjukkan bahwa Ini adalah candlestick reversal ya Jadi ada minor disini Kemudian ditembus Dan adanya reversal Dan pattern selanjutnya adalah dia akan retest Ini Apa nanya Resistant ini Dan membentuk double top Baru dia akan rejection lagi Harusnya ya, karena ini Resistant bukan kaleng-kaleng gitu Kalau dia gampang banget dengan Minor Trendline ini aja Dia bisa tembus sih Luar biasa sih Sebenernya gitu Berarti Dollar berarti Lemah Lagi lemah gitu Kalau minor trendline ini gini aja Bisa langsung tembus gitu Harusnya sih Double top ya Harusnya Tapi yang menarik Teman-teman Bukan di daily chart-nya Tapi di Weekly chart-nya Karena di weekly chart Sudah menunjukkan Adanya Reversal Dari Rejection Bullish-nya Burish dan lain-lainnya kan ini Kemudian Direject Dari resistannya Resistant terkuat ini Kemudian dia Terlihat Jelas ya teman-teman Ini cukup jelas bahwa Dia akan Coba untuk Retest supportnya lagi Kemudian Ketika dia mencoba untuk Retest supportnya lagi Mungkin Aras ini Dia akan Jika dia reject ya Dia akan Melanjutkan Implosifnya Kalau kita lihat Kalau kita lihat Ini adalah Pola Elliott Wave ya Teman-teman Bagi teman-teman yang Tau Pola Elliott Wave Bahwa ini Implosif pertama Kemudian dia ada Koreksi disini Dan Dia melanjutkan Trend bullish-nya Trend implosif-nya Dan ini Harusnya lebih panjang Daripada Implosif kedua Harusnya lebih panjang Daripada Implosif pertama Tentu saja Ini bisa Menembus Resistan ini Gitu Kalau benar ini adalah Pola Elliott Wave Gitu Oke Ini Menarik sih teman-teman Ini momentum Karena kalau Kalau ternyata Bukan ini yang terjadi Di Market hari Senin Dan dia Sesuai dengan Daily Daily chart-nya Dia Akan ke atas dulu Membentuk double top Ya kalian Teman-teman Udah siap-siap Untuk Jual di daerah sini Harusnya Jual daerah sini Kemudian stop loss-nya Disini Di daerah sini Di luar area ini Tentunya Tapi ketika dia udah Tembus ini Tembus dari Resistan ini Ya ini Menunjukkan indikasi Kuat bahwa Hero USD Akan mengarah ke atas Gitu teman-teman Jadi Ups Ada 2 kemungkinan Ya Kalau Gue sih lebih Untuk Lihat lagi ya Pergerakan Besok gimana Untuk Euro USD Oke mungkin Itu aja Penjelasan gue Tentang Permat uang ini Kita akan Kembali ke Oke Ya Sekian Penjelasan gue Tentang Euro USD Mungkin Menarik Untuk kita lihat Pergerakannya Di hari Senin Dan Selasa Mungkin ya Gitu aja Teman-teman Untuk video kali ini Gue Rponsa Musir Signing out Don't forget Like, comment, and subscribe Bye-bye Sorry